hai 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 ah lakin wabak dum tes tinggi ulama iku goyro beda akan jawab adu-adu bayinawan nantarin mashur dan mustafid biar nal mustafidho kelas itu nih hadis mustafid iku yakunan apa mustafid iku vip tida ihi eh salah ya iku yakunan apa mustafid vip tida ihi indalam kawitani mustafid wanti haihi lan katakoteki mustafid iku sawaan bodo wal mashur utawin hadis mashur iku amulis merului umum indalika terimbang saking menggunu sawaan betris umuluh atau ismalu kelantikan mengkuh apa masyur ma ingatis awalukang ngotih awalima iku mangkulun dan nukil anil wahidi saking wong siji sebagian ulama membedakan antara mustafid dengan mashur mashur dengan mustafid itu tidak satu satu definisi dua nama tidak begitu bahwa katanya ba'duhum mustafid itu dari awal sampai akhir sanat itu sama tiga orang tiga orang terus itu kalau masyur kalau eh kalau mustafid yang kalau hadis masyur lah lebih umum daripada harus sama nah lebih dari itu bisa eh eh bisa memasukkan hadis yang awal-awal sanatnya itu dari satu orang kemudian eh sentrinya ada dua kemudian adi ajarkan lagi ada tiga orang tiga tiga orang terus tiga orang kalau mustafid harus sama terus tiga orang tiga orang dari awal dari sahabat sudah tiga orang sahabat begitu tapi nya yang dari sahabat juga tiga orang tabiin dan seterusnya bahwa itu tegiku perfaedah alau la utifaydah kawal iku kodiyakunu terkadang ono pada disuadis iku azizan aziz ini nabi sakin atau nabi s.T salam orangnya kita hanya ingat disana Nau akhir un dan Nuhu sakitnya nabi supa huday patu sahabat kode fa Havu utalain Abu Hurairah Amasyurul almasyur menabi hura da saking Abi Hurairah rawa hun dan dengan adis nan awal un and Ueg anu sakitnya biar rah sabose batun Wang bitur Purpani Abu Salamata Abu Salama Bin Sulaiman Ubu wazimin wabawusun antawus wala'arajul anwa'arajul hamamun alhammam wabuzoleh wa wa Abdurrahman mawla Abi Bursunin kepada buddha'i Abi Bursun jadi satu hadis bernama dua bernama masyur bergelar dua aziz dan masyur seperti hadis nanul awaluna alakhiruna asabiqun kami adalah orang yang yang terakhir tapi mendahului akhir dalam dalam wujud-wujudnya terlahir dalam dalam burun-burun akhir tetapi asabiqun dihisap di dimana masuk surga apa mendahului umat yang lain Hai besok dari kiamat jadi hadis itu hadis aziz dari Nabi Muhammad dan setelam direitkan oleh hutaifah dan abu hurairah abu hurairah dan hudaifah dua orang dua orang hadis aziz kan yang rawi rawinya dua orang jadi melihat abu hurairah dan hudaifah itu hadis aziz tapi kalau lihat dari Abi hurairah itu hadis masyur sebab tujuh orang yang meriwatekan itu eh tujuh orang itu asalnya itu tefaidah kami akan kami bindu iku waswul hadisi otainya pati hadis abil azizi kelawan aziz awal masyur itu masyur wakadzain gunuh bil aziz masyur bil waribi kelawanan hadis warib iku layu nafi orang bertentangan apa waswu asihata ingasohai warabdafalan orang yang daib balkot yakunu balik terkadang ono apa kulun japan sepensuji minat salasati saking hadis telum hau iku sayhan soheh wal muradu tekan yang karfakan bikalan soheh iku ma barang isma walaukang mengkoboma al hasan yang hadis hasan wakot yakunu terkadang ono apa kulun minat salasah iku daifan daif yang kedua faedah kedua ilmu yang kedua catatan yang kedua yang penting yang kedua ialah bahwa me me ah menstatus bahasa metrisnya memberi status hadis itu hadis aziz atau hadis masyur atau hadis warib itu tidak ah ah tidak berlah bertentangan dengan status soheh dan do'if Hai artinya apa beliau gunung bahkan kadang-kadang aziz masyur warib itu kadang-kadang soheh ini ini begitu saya itu yang memasukkan hadis hasan maksudnya soheh atau hasan kadang-kadang ketiganya itu do'if jadi bukan karena masyur pasti soheh tidak kadang walaupun masyur itu ternyata do'if hai 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 amin sama saking arah yang menggunakan aksar karya sengit sepojumatun golongan ulama minalai matiakimoro imam tetap bual goro ibi ingiti-niti beberapa hati sekorib kama yati kaya barangkang bakal tekopoma akan tetapi kedo'ifan status do'if di hadis warib itu lebih banyak daripada status do'if di hadis masyur dan aziz yang paling banyak do'if itu adalah di aziz di warib oleh karena yang terbanyak hadis warib itu adalah do'if maka banyak para ulama-ulama tidak suka mencari-cari hadis warib hadis-hadis warib mereka tidak tidak suka mencari-cari hadis warib sebagaimana nanti akan ditarangkan Hai pastu yul-masyur umu kode hadis suhaikang masyur iku khadisi inna Allah lakbiddu al-ilmah kode hadis setunni Allah iku orang nyabut sapa Allah lemak ilmu wadizi man atal jumu atafal yagdasil mongko beci adusa sepaman waladizi al-masyurut ya di asyur aladzina misriha kong ora sahih apa masyur iku khadisi man basyaroni utawi sapa newang iku bunga kan sepaman ningsun bikur uji azara kran bulan azara bulan azar tu apa Mei apa Juni gitu ya pokoknya bulan masehi basyar tuhu mau kebunga kan sepengsun huiman abil janatik lawan suargo hadis masyur yang soheh soheh tapi masyur masyur tapi soheh adalah contohnya seperti inna Allah lakbiddu ilmah hadis inna Allah lakbiddu ilmah Allah tidak akan mencabut ilmu yang dicabut oleh Allah adalah ulamanya dan hadis man atal jumu atafal yagdasil barang siapa mau datang soal Jumat maka mandi mandi Jumat hadis masyur yang tidak soheh ialah hadis man basyaroni bikur uji azara basyar tuhu beljannah barang siapa memberi kabar gembira bahwa sudah datang bulan azar eh bulan azar tu apa Juni apa Mei apa Juni eh Maret ya kayaknya Maret maka saya akan beri kabar dia lewat surga itu tidak soheh bakal mauduk wadisi eh nah rukum yaumusawmikum utawi-utawi raya kurban serba ikut poad kudono posa syarokabeh hari adha adalah hari puasa pada haram berpuasa di hari adha fa inna huma mengkodoni hadis man basyaroni lan hadis nahrukum yaumusawmikum ikum masyurani masyurkaroni wala asrah halia rana asal ikum wajud lahu gadri hadis madkuroni hadis seluruh eh sumbernya disapa tidak hanya berapa berkeliaran di pasar-pasar tidak ada data ah yang yang valid sumbernya dari siapa wala masyurut daif uti hadis masyurkan abad daif ikut kazirul akeh masyur tapi daif itu banyak masyaiti dan bekalan takwa Insyaallah namun kursusup Allah apa misalatul warri bi biara-bara contohnya hadis kurib akan diterangkan beberapa contoh hadis kurib walami wazil aloran nyuntuhakan sobal irogium irogi lil-azizi marik hadis aziz sama anak lihim serta oleh nukil irogi anila imati sekeng beberapa imam annahu insdohni aziz iku yakuna wano iku minusdani ngajis apa asyuhu hadis suha waddaif uran ngalan hadis daif mutakibana halen 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 ma'idu halen ngiritik ala admi zikri ibni solah ingatasi orang-orang ini oleh nyebut ibni solah annahu insdohni kelakuan iku yakuna wano iku minuhu setengah saking aziz apa darika menggunung-gunuh suhaid landaif imam zain al-iraqi tidak memberi contoh hadis aziz contohnya hadis aziz tidak diberikan oleh imam irogi padahal beliau mengutip dari para ulama-ulama bahwa hadis aziz itu ada yang suhaid ada yang doif itu kata-kata itu beliau mengkritik Ibnu solah karena Ibnu solah tidak menerangkan bahwa hadis aziz itu ada yang suhaid yang doif padahal ada tapi kata-kata Imam irogi tapi walaupun ada beliau tidak tidak memberi contoh jadi artinya sedikit mengecewakan asal itu wasali satu utai 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 fayda kami dulu iku kosamu ngedum sapa ulama al-masyurah ingat di masyur ilah syuhratin al-muttalakutin Maring kuncorokan dan mutlakakan bain al-mahadisin al-mantara al-hadi hadis al-mahadisin khadisi al-muslimu man saniwa al-muslimu namin lisanihi wa yadihi kaya hadis utayang islam iku wong kang selamat sepaparang islam kangwonek min lisanihi saking lisaniman wa yadih lantakan iman wa ilama al-anmaring hadis masyur huwakang timah iku masyurun masyur indal muhadithin namunggu ada hadis khasatan halia tertentu khadisi anasin kaya hadisi sebat anas rupani anna rasulullah wassalam iku kona takunut sapa rasulullah shahron indal msa ulang ba'dar ruku indal msa siruku yadu'u halia dunga akan saha dunga akan Allah sapa rasulullah ala ri'lin ingatasi suku ri'lin wa dakwana lain suku dakwan wadzak mengkoti iku hadisi anas iku hadis-suna hadis itapakukang mufakat al-ingatasi hadis sabwa shaykhonibu khadu'u salim min wadhi sulaimanah saking riwati imam sulaiman at-taimiyyi an abimijla zin saking imam abimijlas wawati imijlas iku bikasri mimi al-ingatasi rupani mesukun jim al-ingatasi rupani suku emek suku emek sukun jim wafatahi lami mwakonuli matakan lam ba'dah indal msa wisi jim eh mwakonuli patah lam ba'dah iku indal msa wisi lam jayun utai zayin anasin saking anas faedah yang ketiga ialah bahwa ulama membagi mengklasifikasi membagi hadis wasyur itu ada hadis yang yang wasyur secara mutlak baik itu alih hadis atau ulama ahli faqih atau yang lain itu pada punya semua seperti hadis muslim barang siah muslim seorang muslim adalah orang yang muslim yang lain terhindar dari dari lidah dari pedasnya lidahnya dan tangannya dan ada hadis masyur yang masyurnya itu hanya halih hadis saja yang yang tahu yang terkenal di kalangan halih hadis saja seperti hadis anas bin malik bahwa Rasulullah SAW pernah berbunut satu bulan setelah ruku beliau mendoakan syukur iklin dan syukur zakwan ini hadis disepakati oleh yang Bukhari muslim dari riwayat Sulaiman at-taimi dari abimi jelas dari jelas orang-orang yang kenuhu ingat disandar tata shahron ah ananasin sopo jam unu golongan ulama wairun wairu abimi jelasin kangen syalani abimi jelas Sumaan huh mongko kari-kari ngertiakan ananasin abimi jelas sopo jam unu golongan wairu taimi kangen syalani Suleiman at-taimi cuma jamaatun kangen ngeriakan sebu golongan anitaimi saking imam taimi bihadithin ishtaroh bihah ishtaroh kangen syekirani masyur sebuah hadis bainal hadis ini dalam antarani ulama alih hadis jadi hadis itu direwetkan oleh dari syabat anas beberapa orang merupakan hadis itu dari syabat ulama alih hadis selain abimi jelas kemudian ada beberapa ulama golongan yang meliwatkan dari abimi jelas selain Suleiman at-taimi kemudian dari imam taimi beberapa ulama merilatkan hadis itu sehingga hadis itu masyur di kalangan ulama ahli ahli hadis ammawairu omu Allah alam terima kasih terima kasih